Terima kasih. Saya waktu itu sudah sampaikan ketika bertemu para atlet sepak bola senior untuk kami, pengurus baru PSI, coba mencarikan jalan. Tetapi untuk saat ini, saya secara pribadi sangat terbuka. Mohon sampaikan apa saja yang saya bisa bantu. Tetap semangat, tetap berjuang. Mohon maafjak kali ini admin tidak akan membahas putar Persija Jakarta terlebih dahulu. Di video kali ini admin akan membahas putar salah satu legend sepak bola Indonesia yang harus pensiun dini keeper terbaik timnas Indonesia Kurnia Mega Hermansyah. Pada masanya Kurnia Mega menjadi keeper terbaik timnas Indonesia dan Arema FEC namun sayang karirnya harus pensiun dini. Akibatnya Kurnia Mega saat ini sedang mengalami situasi sulit. Dari berita yang admin dapat mata Kurnia Mega mengalami permasalahan sehingga tidak bisa melanjutkan karir sebagai keeper. Hal inilah yang membuat Kurnia Mega diharuskan pensiun dari dunia persepak bolaan. Tentu hal ini adalah hal pahit yang harus dijalani Kurnia Mega di tengah karirnya yang sedang menanjak Kurnia Mega diharuskan pensiun dini dari sepak bola. Setelah pensiun dari dunia sepak bola Kurnia Mega mengalami kesulitan ekonomi Kurnia Mega harus menjual mendali yang pernah dia raih bersama timnas Indonesia. Mendali yang pernah diraih Kurnia Mega harus dia lelang dan Kurnia Mega jual dikarenakan faktor ekonomi. Selain medali jersi kebanggan yang pernah dipakai Kurnia Mega pun dilelang demi untuk biaya perobatan Kurnia Mega dan biaya ekonomi Kurnia Mega. Tiga periode ketuapsi sebelumnya dan saat ini ketuapsi Erik Thohirlah yang baru membuka mata dan membantu Kurnia Mega. Bukan hanya itu banyak yang menyayangkan klub yang lama di bela Kurnia Mega tidak membantu Kurnia Mega. Ya arema FEC klub yang paling lama di bela Kurnia Mega seperti tutup mata tidak membantu atau mensupport baik ekonomi atau pengobatan Kurnia Mega. Melalui ketua umum si periode sekarang Bapak Erick Thohir mengungkapan bahwa dirinya akan mencoba membangu apa saja hal yang dibutuhkan Kurnia Mega. Baik ekonomi Kurnia Mega Hermansyah maupun pengobatan Kurnia Mega. Karena menurut Erik Thohir Kurnia Mega merupakan atlet timnas Indonesia yang memang seharusnya dibantu oleh negara yang saat ini tengah berada di situasi sulit sampai harus melelang mendali dan jersi timnas Indonesia. Hal itulah yang membuat prihatin ketuapsi sekarang Erik Thohir. Nah menurut admin sudah seharusnya atlet-atlet sepak bola harus mulai berinvestasi. Karena berkaca dari situasi Kurnia Mega Hermansyah saat ini klub hanya dibela selama dia masih sehat klub dia bela selama klub masih membutuhkan. Jadi hal investasi harus diperlukan baik investasi keuangan maupun kesehatan karena jika situasi seperti ini terjadi kepada pemain manajemen gak profesional pun akan angkat tangan. Jujur admin sangat kecewa karena kasus Kurnia Mega ini sudah lama terdengar hampir 3-5 tahun belakangan. Beberapa periode PSI sudah berganti namun baru inilah federasi turun tangan membantu atlet timnas yang sudah membantu timnas Indonesia meraih beberapa medali. Kurnia Mega juga pernah bermain di SEA Games membela timnas dan beberapa kejuaraan pun Kurnia Mega pernah menjadi andalan timnas Indonesia. Bahkan Kurnia Mega pun pernah membawa Arema menjadi juara saat itu. Seharusnya manajemen Arema dan PSI bersinergi membantu Kurnia Mega ataupun bisa saja selepas Kurnia Mega sembuh nanti masuk ke jajaran manajemen klub atau federasi. Admin bukan menyudutkan salah satu pihak tapi kasus Kurnia Mega ini yang harus berjuang sudah lama terdengar namun belum ada yang membantu mantan keeper terbaik timnas Indonesia ini. Hal ekonomi lah yang paling dibutuhkan Kurnia Mega saat ini karena semenjak Kurnia Mega pensiun mungkin Kurnia Mega tidak bisa lagi mencari hal tentang ekonomi. Ekonomi keluarga yang harus berjalan belum lagi ekonomi untuk pengobatan Kurnia Mega sendiri. Ini harus difikirkan untuk federasi semoga saja opini pendapat admin federasi membikin suatu hal terobosan seperti investasi ekonomi pemain pasca pemain itu pensiun, investasi atau biaya pemain cidera, berkolaborasi dengan negara mengenai pemain-pemain yang sudah mengharumkan nama bangsa. Tetap semangat Kurnia Mega Hermansyah semoga lekas sembuh dan ekonomi membaik. Dan juga semoga Bapak Erick Thohir membantu ekonomi Kurnia Mega dan biaya pengobatan Kurnia Mega dengan berkolaborasi dengan negara. Tentu bisa saja Erick Thohir membantu ekonomi Kurnia Mega Hermansyah dan biaya pengobatan Kurnia Mega Hermansyah. Terlebih saat ini Erick Thohir masih menjadi Menteri Bumba dan usaha milik negara. Bisa saja berkolaborasi untuk membantu ekonomi Kurnia Mega dan biaya pengobatan Kurnia Mega. Harapan tinggi untuk Bapak Ketua PSI saat ini terima kasih di era saat ini Pak Erick Thohir banyak melakukan hal luar biasa. Terima kasih telah menonton!